Menjadi pekerjaan turun-temurun dari leluhurnya, Angki Fia, pria asal Pulau Rote, Nusa, Tenggara Timur ini, memilih menjadi pengrajin aksesoris antik daerah NTT. Sejak duduk di kelas 4 SD, Angki mulai mengolah kuningan dan tembaga untuk dijadikan cincin. Walau sempat berhenti karena asap kali jari terkena palu, dan ternyata rumit pembuatannya, namun Angki akhirnya kembali mewariskan usaha ini. Hingga kini, pekerjaan itu memberinya 10 juta rupiah per bulan. Hari ini banyak orang yang pesan-pesan aksesoris. Ya sudah, mulai dari itu saya mulai bekerja dari tahun 2013. Selama 2 bulan saya mulai kerja-kerja, sudah mulai bisa-bisa, saya mulai antar barangnya ke toko. Kalau saya kerja dulu-dulu satu set untuk antar ke toko. Terus tokonya masih di kerja yang motif yang ini harus, ini juga agak kurang, oh iya, kurang di mana, perubah di mana yang mungkin ada kurang. Seluruh yang satu set perubah di antar ke toko, di mana juga tokonya bagusnya. Sekarang kamu jadi pelengganan saya, jadi kerjanya cukup bagus, jadi sering-sering harus di antar ke toko. Cuma kamu saja, saya lengganan. Mula itu, tadi mulai lengganan jadi tokonya, sejak mulai 2013 sampai sekarang ini. Ini bahannya dari Jogja, ini lempengan kuningan. Kalau satu lempeng harganya 500, ukurannya dari 120 x 36. Kalau dalam satu lempeng itu, dia hasilkan dari 9 set aksesorisnya. Jelan, anting-anting, makota, tiket tinggal, sama kalung. Kalau jualnya, biasa masker si masungnya di deklarna sama toko. Kalau peset, jualnya harga 1 set 300. Yang paling bagusnya, juga makan, harganya yang bagusnya timon. Kalau dalam peset, timonnya harga 1 set yang 500. Kalau laki-laki, untuk saya pelengkapnya 2 juta. Nah, dia pakai rompinya juga. Rompi. Tiga. Sama tasnya, cu. Kalau timonnya, yang mahalnya, yang buatnya romi-romi, kan makotanya mencucun 3. Sama ini. Tapi ini juga, tapi kalau sekaliannya, benar-benar saya juga. harganya juga mahal tinggi, makanya juga selesai tenang, kerjanya timon. Sama suara. Satu kota untuk timon, harganya 300. Kalau ikat pinggang wajilaki, harganya 500. Sumba, Rote, Nada, Magarai, Bilu, Helo, Amarasi, itu juga. Sabu juga. Kalau floresnya itu, enggak ada. Mangarai juga. Itu yang punya, disurutnya di lempengan. Itu enggak. Sering-sering lihat-lihat gambar juga. Sering-sering lihat gambar, kalau timurnya, biasanya kerja, karena sudah terbiasa kerja, pasti tahunya. Kalau dari semua adanya, pasti tahu. Tapi harus lihat gambarnya dulu. Biasanya kan orang-orang biasaan itu, saya pindah gambarnya. Maunya modenya seperti apa. Ada pindah gambar, bisa dikirim. Kalau rote-nya, kalau untuk makotanya, ya, meneleng mangkanya, hidupnya baru ya. Kalau untuk ikat pinggangnya, meneleng mangkanya, kekuatannya. Tuh, ikat pinggangnya. Kalau biasa kalau rote-nya, bulan, apa ya? Ambilannya dari bulan sabit ya. Kalau bulan sabit itu, biasanya ke pindah-pindahnya baru itu, masuk pindahnya, itu nih hidup baru. Modalnya, kan biasa dapat modalnya itu, untuk beli bahannya, minumnya seti juta saja. Kalau dalam simpul, penghasilannya, minum, minum, minumnya, salam, alat-alatnya ini, saya biasa buatnya sendiri. Kalau yang ini, pakai sipu. Biasa pilih besi, besi taknya di panggungan. Nah, ini sipunya sendiri. Ini untuk polis. Karena lama, kalau mau pakai kikir ya, kalau pakai mesinya ini, lebih cepat kerjanya juga. ini harga jualnya ini, harganya ini, 300, dalam satu buah. Karena ini, ini buatnya dari, coin. Ini, coinnya ini. Coincin 100, Kak. Bagaimana lagi harganya? Satu pak kotanya, sampai 3 peratus. Karena harga jual pun sekarang, yang ini, caranya ini mahal sekali. Karena ini termasuk itu, barang-barang antus juga. Jadi harga jualnya itu, mahal. Karena kerjanya, minumannya sampai 3 hari kerjanya. Kalau yang untuk biasa-biasanya, kerjanya mungkin seminggu saja, habis. waktu itu, pernah sama Ibu Julie, Ibu Nuf, tahun 2016, waktu ke, ajang festival, kalau tidak salahnya, waktu ke New York, itu fashion. Waktu penubutan saya, itu diskonsori oleh Ibu Nuf. selamat menikmati.